Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. KOLOM IKAN KOI BABE Balik! Babe, beli! Babe, beli! Babe kemana ya, kok sepi? Kita cari aja yuk! Nah, itu Babe. Babe, Diva mau beli. Oh, Diva, tolong tunggu sebentar ya, sedikit lagi Babe kelar. Babe bikin apa sih? Babe kan punya kolam yang udah lama gak dipakai, makanya sekarang Babe benah ini, supaya bisa dipakai buat melihara ikan koi. Oh, mau pelihara ikan koi. Iya, Diva. Sekarang kan ikan koi lagi banyak peminatnya. Kita mau lihat ya, Be. Loh, tapi mana ikannya, Be. Iya, Be. Kok ikannya gak ada? Emang belum ada. Nanti kalau udah keluar dibetulin, baru Babe isi ikan koi. Oh, begitu. Diva, aku jadi penasaran nih sama kolam ini kalau udah jadi nanti. Iya, Pus. Aku juga penasaran. Nanti deh, Babe kasih tau kalau udah ada ikannya. Nah, sekarang kita ke warung dulu ya. Loh, masa sih? Jadi Babe mau pelihara ikan lagi? Iya, Mon. Di kolam Babe yang udah lama gak kepakai. Aku udah gak sabar nih, bikin liat. Aku juga penasaran nih, jadi mendadak lapar pengen ikan bakar. Iya, Mon. Baru mau lihat ikan koi. Kau ngebayangin ikan bakar? Kayaknya beneran udah diisi ikan, Pus. Asik, akhirnya bisa liat. Ternyata bener yang kalian bilang. Babe punya kolam ikan baru. Bener kan yang aku bilang? Kok itu Babe lagi ngapain? Mungkin kasih makan ikan, Pus. Wah, aku jadi pengen ikutan. Ayo, kita kesana. Babe. Oh, kalian. Mau beli ya? Enggak, Be. Kami kesini mau liat kolam Babe. Boleh gak, Be? Kami bantu kasih makan ikannya. Babe, beli, Be. Ah, iya, iya, tunggu sebentar. Nah, kalian yang lanjutin ngasih pakannya, ya. Babe mau ke warung dulu. Ada yang beli, tuh. Aduh, kakiku udah loyo. Capek juga berdiri terus sambil di keliling kolam, ya. Ya udah, Mon. Kamu serap saja. Aduh, kakiku digerak ikan banyak. Ya ampun, Mon. Jangan tarik-tarik. Wah, ikannya banyak banget. Aku takut. Maaf, Lidipan. Gara-gara aku, kamu jadi kecebut. Ayo, po-do-wai naik. Mon. Astaga, kalian kok bisa kayak begini sih? Maaf, Be. Tolongin kami, Be. Maafin kami ya, Ba, Be. Kami gak sengaja. Iya, Be. Maaf ya, kalau kolamin jadi kacau. Gara-gara kami ceroboh. Ya udah, gak apa-apa. Kalian kan gak sengaja. Yang penting kalian gak kenape-nape. Nah, sekarang mendingan kalian pulang aja, ya. Bape marah, ya. Bape gak marah. Tapi kalian bahasa begini, masa gak ganti baju? Nanti bisa masuk angin, dong. Nah, ini bayi ikan koi. Buat kalian prihara di rumah. Makasih ya, Be. Asik, aku punya teman baru di rumah diva. Tapi jangan dimakan ya, Pus. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulat, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Ini kan bukan jalan menuju tempat pembuangan sampah. Kita memang gak ke TPA. Terus sampah itu mau dibuang kemana? Sub indo by broth3rmax 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 Nah, kita ambilnya dari bawah. Lihat, ada bagian yang bisa dibuka. Kita ambil dan jemur. Nah, pupuknya siap digunakan. Jadi itu sebabnya tanaman Om Ucok semuanya subur. Coba bayangkan kalau semua orang mengolah sampahnya seperti ini. Apa yang akan terjadi? Yang jelas nanti TPA-nya jadi kosong. Iya benar, sampahnya jadi berkurang. Ya, kalian benar sekali. Kita bisa membantu mengurangi sampah dengan cara mengolahnya. Tapi Om, kalau mengaduk sampah itu apa enggak jijik? Kalau ada cacingnya gimana Om Ucok? Justru binatang-binatang itu membantu mempercepat proses penguraya. Makanya biar kita tetap bersih, selalu gunakan sarung tangan. Oh, begitu. Sebentar ya, Om terima telpon dulu. Iya, halo? Eh, itu masih ada sampah organik. Yuk, kita masukin. Tapi kamu kan enggak pakai sarung tangan. Enggak apa-apa, nanti cuci tangan. Ada berita gembira. Tanaman janda bolong Om ternyata laku lagi. Wah, pasti mahal. Teta dengar janda bolong itu sedang dibinati. Benar, apalagi punya Om daunnya sudah banyak. Tanaman janda bolong yang kayak apa sih? Baiklah, sebentar. Om ambilkan. Nah, ini yang namanya tanaman janda bolong. Tanaman bolong? Kok malah laku ya? Tunggu. Aku ambil dulu tanamanku. Kayaknya aku punya. Sebentar ya, aku nanti balik lagi. Nah, karena kalian sudah menyumbang sampah dan tanaman Om laku, maka Om akan trakter karian es boba. Biar aku aja yang beli, Om. Ya sudah, ini uangnya, Mon. Wah, segar banget. Setelah bekerja, lalu minum es, memang enak dan segar sekali. Kami kemana sih? Lama banget. Kalau nggak datang, esnya aku habisin aja. Eh, jangan. Nanti esnya, biar aku antar ke rumahnya. Om, aku punya janda bolong. Ini jualin Om, ya. Wah, beneran Tom. Lihat nih, bolongnya banyak. Maaf ya, Tom. Ini bukan janda bolong. Lah, terus apa? Tanaman ini bolong karena dimakan ulat. Masa sih, Om? Coba kita balik daunnya ya. Tuh, si hijau gemuk sedang makan siap. Ulat! Nih, minum, Tom. Obat kaget. Ulatnya bukan ulat gato. Yee, boba. Makasih, Put. Kalau kalian berminat menanam tanaman hias, nanti Om akan ajari kalian sampai bisa. Wah, beta mau. Aku nyumbang air lerih. Aku juga akan menyumbang sampah organik. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, posulat, atau saran juga ya. Terima kasih. Hai, teman-teman. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya. Supaya teman-teman bisa tahu video-video baru diva. Buah-buahan langka. Ibu, aku pulang. Wah, ibu kemana ya? Hah? Itu kan buah anggur. Buah anggur, buah kesukaanku. Mona, kamu kan belum cuci tangan. Hah, ibu. Aku kan pengen banget buah anggur. Hah? Anggur? Hah, yowes. Baiklah. Kamu boleh makan anggur ini. Tapi ganti bajumu dulu dan cuci tanganmu ya. Siap, bu. Kayaknya manis ya, bu. Tapi rasanya kok kayak bukan buah anggur. Ini buah apa, bu? Bentuknya kayak anggur ya. Tapi ini bukan anggur, mom. Tadi ibu bilang kalau ini buah anggur. Ya, ibu bilang begitu sebab kamu mengira ini anggur. Ibu mau tahu reaksimu saat mencicipinya. Jadi ini sebenarnya buah apa, toh, bu? Aku belum pernah melihatnya. Buah ini sangat langka. Dulu saat ibu masih kecil, ibu suka cari buah ini. Di desa banyak. Sekarang sudah tidak ada, bu. Ya, sudah ditebangi. Orang-orang sekarang lebih suka menanam mangga, rambutan, atau jambu. Ah, apa karena buah ini rasanya agak masam ya, bu? Tapi kalau kamu makan pakai garam, rasanya lebih enak. Ah, benarkah? Cobain aja. Jadi lebih enak. Ada manisnya, asem, sama asin. Nano-nano namanya. Bu, buah ini apa namanya? Namanya juwet, atau jamblang. Ah, boleh enggak aku tunjukin sama Diva? Ya, boleh. Tadi di pasar ibu beli banyak. Oh, asik. Begini aja ya, nanti kalau gulanya udah dateng, babet telpon ibu kamu ya. Sekarang kebetulan gulanya lagi habis tuh. Iya, Be. Yuk, pus. Diva, aku dari tadi cari kamu kemana-mana. Aku disuruh ibu beli gula, tapi gulanya habis. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu, Diva. Ah, menurut kamu ini buah apa, pus? Anggur ungu. Kamu mau buah ini, Diva? Hmm, tapi bentuknya lebih lonjong. Aku jadi ragu. Coba icipit dulu. Hmm, rasanya manis-manis asem. Hmm, tapi banyak asemnya. Kalau kata ibuku, ini namanya buah juwet. Aku enggak pernah dengar buah itu. Emang udah langka, Diva. Jarang banget kita temuin di pasar atau di supermarket. Pohonnya kayak apa, ya? Aku juga belum pernah lihat pohonnya. Ah, kebetulan Mbak Be punya pohonnya tuh. Hah? Benarkah, Be? Iya, Ade. Kalian mau lihat? Mau dong, Be. Nah, ini pohonnya. Emang masih kecil sih? Ini nanti bakal segede apa pohonnya, Be. Oh, kalau pohon juwet itu bisa gede banget. Dulu waktu Mbak Be masih kecil, ada tuh pohon juwet di kampung kita ini. Tapi sekarang udah kagak ada. Kan udah dibikin pos kamling. Hah? Kok ditebang, Be? Soalnya kalau hujan kan rantingnya sering jatuh, terus nutupin jalan. Bahaya kan? Pohon itu sebenarnya banyak banget buahnya. Tapi kagak ada yang berani ambil. Kenapa, Be? Kpenya sih angker. Tapi Mbak Be sih gak percaya. Mbak Be sering ambil buahnya. Rasanya manis banget kalau udah mateng. Wah, jadi cuma Mbak Be yang berani ambil ya? Iya, tapi Mbak Be gak berani manjat. Soalnya tinggi banget pohonnya. Kok sekarang jarang ada pohon juwet, Be? Nah, kagak tahu tuh. Makenya sekarang Mbak Be tanem lagi pohon yang udah langka. Ayo, kalau kalian mau, Mbak Be ajak nanam pohon di kebon. Ayo, Be. Nah, lobangnya udah jadi. Sekarang tinggal kita masukin bibitnya. Yuk kita tanem. Hati-hati masukinnya. Cepat besar ya, supaya aku cepat tahu bentuk buahmu. Semoga tumbuh dengan baik. Sebenapa hari kemudian? Diva, nanti ke warung Mbak Be ya. Ibu tadi lupa membeli mentega. Iya, Bu. Oh iya. Tadi Mbak Be bilang kamu disuruh ke sana. Katanya mau dikasih buah langka. Buah langka. Oh, jangan-jangan pohon yang kita tanam itu sudah berbuah, Diva. Bisa jadi. Wah, aku gak sabar. Nanti kita pergi sama Mona ya. Babe, Babe. Babe mana ya? Apa kita langsung ke kebun belakang yuk? Yuk kita lihat di sana. Mana buahnya? Buahnya? Kok gak ada ya? Ya tentu aja belum ada buahnya dong. Kan baru aja kita tanam. Katanya mau ngasih buah langka, Be. Iya, tapi buahnya bukan dari pohon Babe. Tadi Babe ke tempat teman Babe yang ngasih bibit ntutuh. Nah, di sana ada beberapa pohon yang udah ada buahnya. Terus Babe minta deh, supaya kalian bisa lihat dan bisa nyobain buahnya. Ini namanya Matoa, yang ini Dewan Daru. Nah, cobain deh. Wah, rasanya seperti rambutan, tapi juga kayak kelengkeng ya, Be. Ah, rasanya kayak stroberi. Aku suka. Nah, sekarang kalian udah gak penasaran lagi kan? Iya, Be. Makasih ya. Kita harus rawat pohon ini biar gak punah. Dan biar buahnya bisa aku makan. Nuju. Yuk, kita siramin pohon Babe. Yuk, supaya cepat besar. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulat, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.